Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada Kita akan belajar surah-surah pendek Belajar baca Baca, ngulang, ini Masih sih sudah pandai Ngulang sama belajar Tajwid, silahkan Masih dahulu ya Ya Pak Ustaz Terima kasih A'udzubillahimina Shaitanirrojim A'udzubillahimina Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim 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 Kul Kul A'udzubi Rabbin Nas Masih ingat saya maju Pertama Bira ya Bira Bira Kul A'udzubi Rabbin Nas Malikin Nas Malikin Nas Malikin Nas Banyak disini baca orang panjang Kalau di Patiha betul Maliki Yau Middin Tapi disini pendek Artinya sih menguasai raja-raja juga Malikin Nas Kalau di Patiha Maliki Yau Middin Tapi itu juga beberapa riwayat Di Patiha juga boleh pendek juga Tapi kita cari yang umum aja Disini pendek Di Patiha panjang Malikin Nas Malikin Nas Kemudian Ilahin Nas Ilahin Nas Ming Syaril Ya Barisnya ini Barisnya kehilang ini Ini kan ada kasrohnya nih Ming Syaril Disini ada kasrohnya nih Ada barisnya Ming Syaril Ming Syaril Waswasil Khannas Ming Syaril Waswasil Khannas Apa sih Alladhi Alladhi Waswisu Fii Sudur In Nas Alladhi Alladhi Ya Alladhi Waswisu Fii Sudur Sudur In Nas Kemudian Minal Jinnati Wan Nas Minal Jinnati Wan Nas Baik Kita coba Tajudnya nih ya Masih ya Satu surat Satu surat A'udhu A'udhu Billahimina Syaitan Rajim A'nya jadi apa Makcik A'nya kosar ya Pak Kosar Betul Kosar tu Bacaan pendek A'udhu Jadi apa Makcik Matubi'i Doma Doma dengan Orang Mati Doma Ini Doma Dengan Wau Sukun Wau Mati A'udhu Billah Lapa Allahnya Dibaca Tipis apa Tepis Lapa Allah Dibaca Tipis Kenapa Dibaca Tipis Makcik Sebab Sebelum Lapa Allah Baris Di bawah Sebelum Lapa Allah Baris Kasro Baris Di bawah Billah Lanya Jadi Mat Asli Minash Alif Lam Alif Lam Samsia Kenapa Alif Lam Samsia Di atas Alamnya ada apa Di atas Alam tak ada Tanda baca Tak ada Tanda apa Baca Tapi Di atas Setelah Alif Lam Ada tanda Tastid Ya Setelah Alif Lam Ada tanda Murup Shin ya Ini Samsia Ya Syai Syai nya jadi Syailin To To Mat Tobi Napa Mat Tobi Fatah dengan Alif Fatah dengan Alif Tadi disini Tadi Doma dengan Wau mati Ini Fatah dengan Alif Nir Nir Alif Lam Nir Alif Lam Samsia Roknya Dia baca tipis Kenapa tebel Tipis Tipis Teror tebal Tebel Kenapa tebel Baris di atas Kenapa tau tebel Orang Malaysia Orang Padang Rok Minasayitani Raji Rok Itu Tadi pagi Saya diteleponin Sama 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 Orang dari Padang Masa orang Garut Ada di Padang Suami saya Orang Padang Katanya Katanya Kamu salah Bukan Rok Tapi Rok Gak ada di Arab Rok Ya gak ada Rok di Arab Tapi ada Taphim Dan tipis Dan terkik Tipis dan tebel Orang Arab Coba dengerin Di Quran Quran yang Seh-seh baca Orang-orang Arab Atau orang yang Bener-bener baca Kurang Gak ada yang Rajim Tapi Rok Kenapa tuh Ya mungkin itu Dialek bahasa Daerah ya Tapi masih juga Dulu Rok Sekarang udah Rok Rok Tebel Taphim Jadi memang Bahasa Arab Tidak ada O Adanya A I U E O Tapi ada bunyi O Untuk huruf-huruf tertentu Itu taphim Ya Allah Jangan Allah Masa Allah Ya Allah Jangan Ya Allah Masa Allah Assalamualaikum warahmatullahi 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 Wabarakatuh Masya Allah Masya Allah Iya Itu karena Kita tidak ada O Dalam bahasa Arab Tapi ada tebel Dan tipis Tarkik dan taphim Tipis 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 itu Tarkik Tebel itu Taphim Seperti ada bunyi O Rok Rok G-nya jadi G-nya Jadi Matubi 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 G-nya jadi Jadi apa tadi Matubi G-nya Matubi Matubi G- Tetapi Kalau Matubi Ketemu satu huruf hidup Dibaca henti Diberhentikan Niroji Maka namanya Bukan Matubi Lagi Sudah berubah nama Jadi apa Matubi 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 Tulisannya Kayak gini Matubi Tulisannya Oh Matubi Maunya merah Tulisannya Boleh aja Hijau pun Tidak boleh Tapi merah Lagi terang Matubi 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 Mat Panjang Aridoh Baris Baris ini Yang berganti Jadi sukun Berganti Jadi sukun Mana Ini jadi sukun Seakan-akan Dalam bunyi Tapi ini Jadi disini Ada dua sukun Dengan catatan Dengan catatan Matubi Bertemu Satu huruf hidup Bukan dua Bukan tiga Matubi Ketemu Satu huruf hidup Yang dibaca Mati Yang dihentikan Menjadi mati Jadi matinya Itu dalam bunyi Bukan dalam tulisannya Mati ya Karena tulisannya Kan tetap hidup Tulisannya kan Nirojimi Tulisannya tetap hidup Jadi matinya Dimana Matinya dalam bunyi Dalam bayangan Jadi kalau dibaca Mati Ini Seperti jadi mati Nirojimi Gitu ya Jadi Mat Mat Bukan mat Kalau mati Lucu ya Dengarnya saya Suka Suka Mat Ari Bagaimana mati Kalau bilang ya mati Mat Mat Arit Suku Enggak yang dulu-dulu Bukan ngadat dia Wah Mat Mat Itu Belumlah ajar Pak Ustaz Sekarang udah tahu sikit Tapi lucu Saya Mat Arit Suku Kan Namanya kan Kita tak pernah Baca sekali Nah ini Kalau mati Di buku hijaunya Bisa dilihat Di halaman 34 38 Disitu deh Ada ya Di buku hijau Dilihat Di buku hijau Ada Di mana Ya 30 34 38 38 39 40 Disitu 40 Ada Itu Di buku hijau Ya mati Dilihat Iya Madarid Lisukun Apa mati Madarid Madarid Lisukun Iya Madarid Lisukun Pandai sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Kemudian Kita teruskan Kembali Nah Ini mati Bismillahirrahmanirrahim Binya jadi Bisnya kosar Bis Kenapa jadi bis Bis Nyamber 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 Kalau ketemu tasjid Nyamber dan dobel Bis Bis B-I-S Bis Bis Nggak nyamber Nyamber Banget sih Bismillah Lapad Allah Dibaca Dibaca tipis Kenapa Dibaca tipis Sebab Sebelum Lapad Allah Baris di bawah Sebelum Lapad Allah Baris di bawah Atau kasroh Ini kasroh Ini ya Ini Sebelum Lapad Allah Berbaris Di bawah Ini nih Di bawah Berbaris Kasroh Bismillah Lanya jadi Madasli 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 Kalau ngomong Madasli Saya kok nggak bisa ya Madasli Madasli Tapi saya anggap Maksudnya masih begitu ya Lucu gitu ya Madasli Madasli Laju sangat ya Pak saya Mad Ada D Ya Mad Madasli 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 Bismillah Akhirnya Alif Lam Alif Lam Samsia Samsia Rahmah Maknya jadi Mad Asli Rahmah Nir Nir Alif Lam Alif Lam Samsia Roknya jadi Rok Roknya Tepat Kepkhim Ya Karena barisnya di atas Ini baris-baris ini Ini Nggak salah nih Baris panjang gini ya Nggak ngaruh tapi Gitu Nirrohim Jadi Mak Tobi'i Ketemu Satu huruf hidup Dihentikan Jadi Mak Arif Lisukun Yang lucu Teman Mak Arif Sukun Mak Arif Mak Arif Lisukun Mak Arif Lisukun Ini Kena betulkan balik lah Pak Ustaz Kaitan Arif Salah Mad Arif Lisukun Ya Haa Ni macam ya Kul Kul Hukumnya Kul Apa tu Hukum Lamati Hukumnya kosat Hukum Lamati Masih ingat Lamati Hukumnya ada berapa Lamati Tak tahu Masih ingat Tak ingat Sudah lupa ya Lupa-lupa Hukum Lamati Buka surat berapa ya Pak Ustaz Tak ada Tak ada di buku Oh tak ada di buku Tak ada Ini hukum Alif Lam Lamati Lam Sukun Lamati Bertemu dengan Lam Atau roh Itu idgom 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 hukum Lamati Lalu ketemu Selain Ini kan Jumlah huruf Semuanya 28 Iya Dikurangi 2 Berarti 26 Lamati Ketemu 26 huruf Selain Lam Dantro Itu idhar 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 Mana Pokoknya Pokoknya Lamati Ketemu Alif Ketemu Ba Ketemu Tak Selain Lam Dantro Idhar Hukum Lamati Hukum Lam Mati Lam Sukun Mati Itu Kul A'u Roknya Jadi Mat Tobi'i Kul A'u Dubi Rok Roknya Jadi Tipis Tebal 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 Baris Di atas Baris Di atas Kul A'u Dubi Rab Kenapa Birab Rab Nyamba Ya Ketemu Tasid Nyamba Dan Doba Nyamba Dan Doba Kalau ketemu Sukun Nyamba Kul Ketemu Sukun Ya Kalau Tasid Nyamba Dan Doba Kalau ketemu Sukun Nyamba Saja Kul Tapi bacanya Juga Gak gitu Kalau udah Pinter Untuk yang Belajar Memang Begitu Kul A'u Dubi Rab Bin Nah Kayak tadi Teh Ita Tasid Kurang Saya suruh Nyamba Sentak Dibentak Kul A'u Dubi Rab Bin Biro 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 Bin Alif Lam Alif Lam Samsia Nunnya Bertasid Jadi Guna Guna Ada berapa huruf Guna Huruf Guna Ada dua Apa Aja Nun dan Min Bertasid Nun dan Min Bertasid Nak Nak Naknya jadi Nak Mat Tobi'i Nas Nas Mat Arid Lisukun Mat Ayisukun Kenapa Mat Arid Lisukun Mat Arid Lisukun Ya Mat Arid Lisukun Kenapa Kenapa jadi Mat Betul 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 Mat Tobi'i Ketemu Satu huruf Hidup Dihentikan Jadilah Mat Arid Lisukun Jadi kalau Nggak Dihentikan Tadde Tadde Misalkan Dibasol Kul A'ud Birobbina Simali Simali Diterusin Jadi Simali Gitu Ini Tadda Wakofnya Apa Nih Lama Lip Ada Mul Ada Mul Wakaf Ada Mul Wakof Apa Artinya Tak Boleh Berhenti Dilarang Berhenti Berani Beraninya Masih Berhenti Di Sini Macam Mana Tak Boleh Berhenti Ada Nombor Ayat Ada Nombor Ada Ketentuan Pertama Ini Ketentuan Ketentuan Menteri Ini Perdana Menteri Ini Ketentuan Bawahannya Ini Atasannya Gitu Boleh Berlaku Karena Ada Nomor Ayat Maka Kita Boleh Berhenti Malikin Alif Lam Alif Lam Sansyah Non bertasdidnya Ya Non bertasdidnya Non bertasdid Non bertasdid Itu Jadi Gun 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 Melikin Nas Nasnya Jadi Ma'arit Lisukun Itu 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 Aja Masih Takden Susah Sebetulnya Ya Tapi Kenapa Orang Bilang Susah Saya Tahu Ya Saya Pun Tak Pandai Juga Pasti Tengok Tengok Rasa Kaman Itu Alhamdulillah Alhamdulillah Diulang Ulang Masih Ilal Lanya Jadi Ma'asli Ilahin Alif Lam Alif Lam Sam Siah Ilahin Nas Nas Jadi Mad Mad Tobi Nas Jadi Mad 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 Tobi Kalau ketemu Satu huruf hidup Dia kan Sudah berubah Namanya Ya Jadi Ming Ming Ifa Kenapa Ifa Nen mati Ketemu Shin Nen mati Ketemu Shin Ada berapa Huruf Ifa Ada 15 15 Hafal Tak Coba 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 dulu Coba 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 Nih Udah 65 Tahun Di Malaysia Pandai Baru Nak Belajar Baru Nak Belajar Tahun Kemarin Dari Dari Dulu Sudah Pandai Orif Ifa Masih Ingat Tak Tak Sak Dal Dal Zaijim Sin 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 Sod 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 To Z Fak 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 Sebetulnya ada cara lain Masih Ada cara lain Ada cara lain Belum tentu orang semua bisa hafal itu Tidak-tidak Boro-boro mau ngapalin tajwid Hidup aja udah susah Ada sulit Apalagi sekarang kondisi ekonomi Seperti ini Penyakit Seperti ini Orang susah hidup sekarang Suruh ngajar Suruh ngapalin Ini pusing pula Yaudah ada cara lain Ini cara lain nih Ini ada warna coklat Coklat Jadi kalau coklat ini Itu ikhpa Karena nanti kalau idgom juga coklat Tapi ada tasjidnya Atau cara lain begini Cara lainnya maci Hapalin yang sedikit misalnya huruf idhar ada 6 Aho agoha Nah huruf yang tidak ada Tanda itu Huruf yang tidak ada tanda Ditajui disini itu ikhpa dan idhar Paham gak maci Kalau idhar Itu warnanya hitam Warnanya hitam Kalau ikhpa nih warnanya coklat Itu nyamin Nah kalau idhar nanti warnanya hitam Bisa juga dikatakan Bisa ada Bukan Oh bukan Berarti ikhpa Jadi walaupun itu sama seperti kemarin Ibu Ida Ibu Rokerto Ya pokoknya selain idhar Selain idgom Selain ikhpa bisa juga Kenapa Tidak semua orang paham Tidak semua orang hafal Jadi boleh ditandai dengan warna Kalau yang idhar itu hitam Kalau yang ihva itu coklat Coklat Karena kalau nanti idgom digunah Walaupun coklat Ada tasjidnya setelah Setelah yang coklatnya Setelah maksudnya warna coklat ini tuh maci ya Iya Min syar Ini tadi ada tasjidnya di bawah ya Ini ada kasrohnya disini ya Min syaril Alif lamnya Alif lam Alif lam komaria Komaria Kenapa alif lam komaria Cirinya ada apa Ada sukun di atas lam Ada sukun Ini ayat Iya Ada kasroh Ada sukunnya ya Kenapa ada sukunnya Kenapa ada sukunnya Huruf Sebab huruf yang ketiga tuh huruf komaria ya Apa hurufnya Ini huruf apa ini Wow Satu Satu dua tiga Wow Kalau hafal gak huruf komaria ada berapa Huruf komaria Iya Kita ingatlah belajar ke posta Ya itu huruf komaria Ibagi hajjaka wahob akimah Ibagi hajjaka wahob akimah Kalau samsir nanti tasa ya Nanti Min syaril was Wak-waknya jadi Mak tobi'i Kenapa mak tobi'i Patah ketemu alif Patah ketemu alif Sil Alif Ini samanya ada bulwakof ya tuh Tidak boleh berhenti Kadang-kadang orang suka keliru Malah berhenti Jangan Orang dilarang berhenti Kecuali terpaksa Karena satu dan lain hal Karena nafasnya Nggak cukup Nah berhenti Tapi kita harus pulang Di sini Min syaril was Fasil alif lam Mana Was Fasil Alif lam komaria Dirinya ada Ada Sukun di atas Sukun di atas Lhamnya Itu kenapa ada sukunnya Sebab huruf yang Bawah 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 sukun Tidak ada khu Atau hurufnya Atau huruf ketiga ya Satu alif Dua alam Tiga Huruf ketiga Huruf penyebabnya itu Khu Bisa dikatakan begini ya Nanti maci Ilustrasinya Gambarannya kayak gini nih Maci Kita belajar Komarannya samsiah tuh Ini kan alif Ya Iya Gede nggak Nggak tampak ya maci Nampak Nampak ya Alif kedua kan Elam Alif Huruf ketiga penyebabnya Nih maci Huruf ketiga Alif Elam Huruf ketiga Kalau disini ada Tastid Berarti disini Tidak ada apa-apa Tuh maci Itu samsiah berarti kan Iya Kalau disini ada sukun Itu komariah Gampang sebetulnya Walaupun nggak hafal Nggak hafal-hafal Jadi Kalau komariah Cirinya di atas Selam ada sukun Ini ada sukun Ya maci Ada sukunnya Kalau samsiah Ini tidak ada apa-apa Disininya Tidak ada apa-apa Tapi disini ada Tastidnya Tuh Disini tidak ada apa-apa Komariah Tuh gitu Jadi bagiannya Seperti itu ya Jadi sekali lagi Ini Membedakan Mana komariah Mana samsiah Sebetulnya mudah Tuh Ini ada alif Dan elam Penyebabnya Huruf ketiga Ketemu huruf ketiga Ketemu huruf ketiga Kalau setelah Alif pelam Ketemu disini Huruf samsiah Nah disini Tidak ada apa-apanya Begitupun Kalau disini Ketemu komariah Pasti disini ada Sukunnya Gitu Jadi Kalau pun Manci nanti Ngajarin temen Atau sahabat Atau lain Nggak harus Suruh hafal Nanti Kalau bisa-bisa Nanti Komariah berapa Huruf komariah 14 Samsiah berapa 14 Tasa Besok Dijamin Nggak mau ngajarin lagi Aku Maki Nggak mau ngajarin lagi Pusing aku Ya Cari yang mudah aja Cari yang mudah aja Maki juga Dulu kan Nggak pernah Saya suruh Seperti itu Karena sekarang Maki sudah berfikir Ternyata Gampang Belajarin Baru Bukan Makcik rasa macam ni Kalau Belajar tajwid Rasa makcik rugi Nanti salah-salah Bacanya Betul Karena Tidak tahu Pasti Sama seperti Orang bawa kereta Bawa mobil Tidak tahu Rambu-rambu lalu lintas Sama Gitu Jadi Ibarat tajwid Ibarat Quran itu Orang Ngaku dirinya Muslim Tapi Tidak tahu Aturan Mana yang halal Mana haram Tidak tahu Seperti itu Hidupnya Jadi kita Tajwid Aturan Baca Quran Kalau tak belajar Rasanya rugi besar Sebab kita Dah tahu Baca sikit-sikit Lepas itu Tak belajar Rugi Betul Mudah-mudahan Buah sini Berfikir Rugi Buah sini Salah Bacanya Kalau pun Tak ada Mengaji dengan Pak Ustaz Kita baca sendiri Kan tahu Ini Iza Sebab Sudah ada Ilmu sikit Kalau tidak Tak tahu Alhamdulillah Baca selalu Terus Saja Terus ini Al-Ladhi Ini Al-Ladhi Juga ada yang bilang Samsia Boleh Tapi kalau saya Isinya Isi mausul Kata petunjuk Yang Tapi kalau mau dibilang Samsia Juga bisa juga Karena setanah Al-Lam Ketemu Al-Lam lagi Di sini Al-Ladhi Jadi Mat-Tobi'i Kenapa Mat-Tobi'i Kasrah dengan Ya-Mati Kasrah dengan Ya-Mati Al-Ladhi Yuwas Wisufi V-Nya juga Mat-Tobi'i Mat-Tobi'i Kasrah dengan Ya-Mati Kasrah dengan Ya-Mati Itu orang Mat-Tobi'i juga Nggak ngerti Ya Karena nggak Ditunjukin Ini saya tunjukin Ini Mat-Tobi'i Kasrah dengan Yak-Sukun Ya-Mati Ya-Mati Yak-Sukun Ya-Mati Ya-Mati Suduh Suduhnya jadi Mat-Tobi'i Kan Mat-Tobi'i juga Ini Doma 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 Dengan Wa-Mati Doma Dengan Wa-Mati Masih kalau bilang Wa-Mati Bagus ya Wa-Mati 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 Ya-Ya Fi Sudurin Alif Lam Alif Lam Non-Samsia Nonnya bertasir jadi Oh nah 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 nih Nih Nah ya Jadi ada tiga nih Boleh dicatat nih Kapan orang yang belum paham Mat-Tobi'i nih Jadi Mat-Tobi'i itu nih Kalau dia berbaris Kasrah Di bawah dengan Yak-Sukun Tuh berbaris Kasrah Dengan Yak-Sukun Kalau berbaris Doma Pasangannya Doma Dengan Wau-Sukun Berbaris Patah Ini dengan Alif Itu aja tiga Ya jadi Kasrah dengan Yak-Mati Doma dengan Wau-Mati Patah dengan Alif Kok Alif gak disebut mati Karena Alif sudah mati Huruf mati ini ya Jadi gak usah disebut mati lagi Kalau Alif ya Gitu Karena kalau hidup bukan Alif Dia Hamzah nanti Gitu ya Sudurin Nas Nasnya jadi Mat Mat-Arid-Lisukun Mat-Arid-Lisukun Ya Mat-Arid-Lisukun 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 Betul Maktubi ini ketemu satu huruf hidup Dihentikan Dihentikan betul Ini Minal Minal Alif Langkomariah Jin Jin Gunah Ada berapa huruf Gunah? Ada dua Apa aja? Nun Bertasdid dengan Mim Bertasdid Ya Nun Bertasdid sama Mim Bertasdid Cara bacanya tiga ya Dibacanya ambar dan dobel Ditahan ada panjang Satu alif sampai satu alif setengah Kemudian ada dengung kehidungnya Itulah gunah Di buku hijau halaman 13 dilihat Maci Halaman 13 Halaman 13 Hidupu Minal jinati wan Wannya alif lam Alif lam samsya Samsya Non-betasidnya jadi Non-betasid jadi gunah Karena dihentikan jadi Mad arud li sukun Mad arud li sukun Maci ini Orang kadang-kadang gak paham bedanya Jadi kalau maci nanti ngajarin orang Ini alif lamnya dibaca Dibaca ada tanda baca Ini alif lamnya tidak dibaca Kenapa tidak dibaca tidak ada tanda baca Sudah selesai maci Walaupun dia gak ngerti kau maria samsya Takpe sementara Jadi jangan kita memaksakan orang Supaya paham seperti kita dulu Kasian nanti kalau dia Dia mikirin huruf Mikirin huruf aja Bingung maci Orang udah umur 4-50 tuh Belajar huruf hijai itu susah Itu Untuk banyak yang sama Iya itu kalau maci tak sabar Tak sampai hari ini Belajar Tapi kan bukan Bukan waktu sehari dua hari Maci sama saya sudah tiga tahun ya maci Ya hampir tiga tahun Tapi maci mau belajar tajudnya baru kemarin Gak dari dulu-dulu Saya sabar aja Saya juga gak sabar Gak masih suruh belajar Cuman saya bilang Maci kapan mau belajar tajud Pusing Pak Ari kan Iya pusing Pak Tad Gitu Tapi sekarang maci Malah Alhamdulillah Mudah-mudahan memberi motivasi kepada yang lain Kalau dengan belajar bisa Itu ya maci ya Minan Jadi gampang Jadi kalau ngajarin orang Yang baru masuk Islam Atau Islamnya sih dari kecil Tapi gak bisa baca Quran Sama aja ya Seperti mu'alab Ada yang mu'alab baru masuk Islam Ada juga Islamnya dari kecil Tapi gak bisa baca Quran juga Nah ajarin perlahan Bu Pak Ini Alif Lamnya dibaca Tuh Dibaca Karena ada tanda baca Ini Alif Lam tak dibaca Karena gak ada tanda baca Gitu Gitu aja Ini karena tak dibaca Dari sini nyamber ke sini Wannas 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 Gitu ya Jadi mudah Jadi boleh Kayaklah pada Allah aja Nanti ada triknya Guna Iva semua ada triknya Walaupun dia tidak ngerti tajud Secara seksama Secara teliti Nanti ada cara-cara yang lain Yang mempermudah Misalkan nanti disini Saya ajarin Setiap yang warna hitam Netral Dibaca apa adanya Setiap yang coklat Ini ditahan-tahan Ini guna Coklat Yang coklat itu bisa Gumi guna Bisa ikhfah Bisa ikhlab Gitu ya Nah kita tambah satu Tuh Maci Satu surat aja lama Maci kalau disebutin ya Tapi Tak apa Nak belajar Tak masalah Udah tampak Maci A'udzubillahnya nampak Baik Kita teruskan Pada surat berikutnya Kedua ya Kula'udzubillah Silahkan Maci Tahu dulu Gandal Gitu ya Gitu Kenapa seperti itu Saya gak tahu ya Tiap daerah memang Punya kelebihan dan kekurangan Sama seperti Maci dulu Roknya jadi rak Orang Padang juga sama Roknya jadi rak Kayak begitu ya A'udzubillah Bina syaitanirrajim Kemudian Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Roknya kurang tebal Roknya kurang tebal Kul a'udzubillah Biro jodoh Biro Kul a'udzubillah Bilfalak Kul a'udzubillah Bilfalak Kul a'udzubillah Bilfalak Kemudian 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 Idgom nanti ada tasdidnya setelah nun mati Atau tanwin ketemu huruf idgom ada tasdid Nah yang gak ada tanda itu Idhar sama ihva Berarti kalau gak ada tanda tinggal Kalau gak ada warna tinggal Apalin yang sedikit Huruf idhar ahho agoha Nah ini ming bukan ahho agoha berarti ihva Gitu ya Ikhva nun mati ketemu shin Ming syar Nyambar dobel ya Nyambar Tipis Kenapa tipis Baris di bawah Ming syarima Maknya jadi Maknya jadi mat tobi'i Kenapa mat tobi'i Fatah dengan alif Gampangnya ternyata ya Orang aja gak mat tobi'i aja 60 tahun gak ngerti-ngerti ya Pasangan pokoknya Pasangan patah Fatah alif Kasroh di bawah Kasroh dengan yak sukun Doma dengan waw sukun Ingat-ingat itu ya makci ya Iya iya Ming syarima Kolak Kolak jadi kolah Kubroh Kubroh Gampang ya makci Itu aja ya Gak ada yang lain Gitu Terus Wah Wahnya jadi Wahnya kosar Mi nya jadi Mi kosar Kosar itu bacaan pendek Jadi jangan Bacaan pendek Jangan mentang-mentang Makci lagi belajar lagu Wah Ming Jangan Wah Ming Pendek Ming nya jadi Wah Ming Wah Ming Kosar kayak orang Judas ya Kayak orang lagi Lagi kosar Macci mau kemana Pulang Mau kemana Makan Kayak gitu Gak ada basa-basi gitu ya Kosar pendek Wah Ming Ming nya jadi Ming nya Ifa Kenapa Ifa Nonati ketemu Shin Wah Ming Syar Roh nya dibaca Roh nya dibaca tipis Tipis Baris di bawah Wah Ming Syar Go Go nya jadi Go nya Matubi Kenapa Matubi Fatah dengan Alif Pasangannya Pasangannya Go Sikin Tuh Tadi yang saya bilang ya makci Ya Ini lihat baik-baik ya makci Ini kan gak ada tanda Tuh Gak ada tanda Iya Gak ada tanda Kalau di Quran warna kita Bagus Enak Untuk membedakan Dengan Ifa Itu gampang tuh Kalau Ifa kan Gak ada tanda Tapi warnanya beda Warnanya coklat kan Nih tuh Iya Karena kalau Igom ada tanda Setelah non mati Tetanwin nya Iklab ada tanda Yang gak ada tanda Ifa dan Idhar Jadi Kalau hitam gak ada Hitam warnanya Berarti idhar Dibaca jelas Hitam itu netral Dibaca apa adanya Pertanyaannya Gimana kalau saya Gak punya Quran warna Itu tadi Hapalin yang sedikit Misalnya Ini kan kita lagi bicara Waming Non mati ketemu Sin itu Sin itu Aha Bukan Makci Iya Waming syari Non mati ketemu Sin itu Aha Bukan Iya Izzhar kan Iya Maksudnya Maksudnya gini Untuk membedakan Antara Ifa dan Idhar Hapalin yang sedikit Huruf idhar itu Aha Hoagoha Nah Saya tanya Kalau non mati Ketemu Sin itu Kelompok Aha Hoagoha Bukan Saya pun tak ingat Tak tahu Pak Ustaz Tak tahu ya Pola pikirnya Jadi maksudnya gini Jadi Untuk mengingat Ifa dan Idhar Hapalin Minimal Huruf yang sedikit Yaitu idhar Idhar itu Aha Hoagoha Nah Non mati ketemu Sin itu Sin itu kan Bukan Aha Hoagoha Bukan Iya enggak Kan Aha Hoagoha Nah Huruf Sin termasuk Aha Hoagoha Bukan Bukan Berarti Ifa Gitu Maksud saya Ini pola pikirnya Saya ajak berpikir Mingkuli 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 Nun mati ketemu Kap Kap Itu Aha Hoagoha Bukan 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 Berarti Ifa Nah Sekarang In Hua In Hua Nun mati ketemu Ha Ha itu Aha Hoagoha Huruf idhar Bukan In Hua Aha Hoagoha Iya kan Berarti idhar Gitu Maksud saya belum berpikirnya belum ini ya Saya belum Belajar Belum masuk Belum lagi masuk Itu Cara gampang Cara gampang Kalau orang Ngajarin orang Cepat lupa Paling tidak Kalau huruf Ifa tidak kenal Ingat yang sedikit Aha Hoagoha Huruf idhar Gitu ya Aha Hoagoha Aha Hoagoha Nanti ditulis Nanti tulisannya ya Nanti Wa misari Gosikin Tadi idhar Ida Idhanya jadi Idhanya Matobi'i Kenapa Matobi'i Fatah dengan alif Fatah dengan alif Ida Wakob Wakobnya jadi Wakob Kolkola Kubro Kolkola Kubro Ada berapa Ada berapa Ada berapa Ada berapa Ada lima Apa Baju di toko Baju di toko Bagus Kemudian Nih Wa Ming Wa Ming Mingnya jadi Ming Ihpak Kenapa Ihpak Non mati Ketemu Shin Wa Ming Syar Syarnya jadi Syarnya Nyambah Nyambah dan dobel Nyambah dan dobel Nyambah dan dobel Rinya jadi Rinya pendek Pendek dan Tipis Tipis Kenapa tipis Sebabnya baris Di bawah Baris di bawah Wa Ming Sarin Kenapa nyambar Kenun Alif 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 Kenapa Alif 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 Kenapa Tak dibaca Sebab Tak ada Tanda Baca Jangan Dibaca Kalau tak Dibaca Jangan Min Saril Nak Min Saril L nya jangan dibaca Orang tak ada Tanda baca Jangan dibaca Dari sini Nyambah ke nun Wa Ming Sarin Nafa Fanya jadi Fanya jadi Mat Asli Sanya jadi Sanya Mat Asli Nafa Sati V V nya Mat V nya Mat Tobi Kenapa Mat Tobi Kasrah Dengan Mati Kenapa Matinya Tidak ditulis Tidak 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 Tak ada susah sebetulnya. Kenapa orang tak bisa? Karena tak belajar. Belum belajar lagi, Puan Ustaz. Saya pun baru nak belajar. Udah terlambat belajar. Tak apa. Belum terlambat. Masih ada waktu. Kalau Maci kemarin meninggal di 64. Mungkin meninggal dalam keadaan yang nggak bisa tajwid, Maci. Oleh karena saya jumpa dengan Puan Ustaz. Belajar ngajinya. Allah kasih kesempatan Maci hidup lagi. Jadi Maci sudah belajar tajwid. Jadi sekarang di usia 65 sudah bisa belajar tajwid. dari Malaysia jauh-jauh ya, Maci? Ayo sih ke-bikit, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Waming jadi apa, Maci? Waming... Waming... Ihfak. Kenapa Ihfak? Nun mati ketemu Shin. Waming Syar. Syar nyambah dan doba. Rinya tipis teba? Rinya tipis, Pak Ustaz. Kenapa tipis? Sebab ruangnya di baris, di bawah. Rinya panjang pendek? Pendek. Kenapa pendek? Posar. Kenapa kosar? Dari di bawah. Kenapa baris di bawah? Kenapa kosar? Kenapa kosar ya, Mbak Ustaz? Karena tak ada pemanjang. Oh iya, tak ada pemanjang ya, Pak Ustaz. Tak ada jodohnya. Kalau ada yang mati, berarti ada jodohnya dia. Iya, iya. Tak ada pemanjang. Kalau huruf pemanjang kan ada tiga ya. Huruf pemanjang itu ada tiga. Ada alif. Ada wau. Ada ia. Ada ia. Ini pun jadi panjang kalau jodohnya. Tidak ada pasangannya. Kalau tidak ada pasangan, tidak panjang. Tidak ada jodoh. Wami syariha hanya jadi? Hanya maktubi'i. Kenapa maktubi'i? Pasangannya dengan alif. Patah dengan alif. Pasih din, dinnya? Din tuh. Tuh, tuh, din tuh. Warnanya hitam, netral. Kosar. Kosar. Dinnya jadi? Idahar. Ah, betul. Ingat-ingat ya. Ini ingat-ingat, maci. Ingat-ingat pola pikirnya ya, maci. Perbedaan antara Idahar dan Ifa mirip. Sama. Perbedaannya dari segi warna. Kalau Ifa itu coklat. Tuh, ada coklatnya. Kalau Idahar hitam. Hitam, netral. Netral. Atau kalau memang Qurannya tidak berwarna, hapalin yang sedikit tadi. Hasidin, i, o, ahahoagoha, o, ahahoagoha, o, ahahoagoha. Oh, berarti A. Oh, berarti Idhar, gitu. Jadi kalau waming, nun mati ketemu Shin. Shin itu kelompok huruf ahahoagoha, bukan. Oh, bukan. Berarti Ifa itu maksud saya. Cara berpikirnya begitu, maci. Sama seperti, mohon maaf, ada orang Indonesia, 6 orang. Ada orang Malaysia, 15 orang. Gitu loh, masih, ya. Iya, i, i, i. Apalin. Orang, oh, kalau orang Indonesia sama Malaysia, sama ya, maci, ya. Sama, bentuk ini. Sama, Pak. Atau dengan India, deh. Dengan India. Ya kan beda, ya. India kan beda. Misalkan ada orang India, 6 orang. Ada orang Malaysia, 15 orang. Maci bisa membedakan, kan. Ini, ini si Anu ketemu si Anu. Liliat, ini orang India, bukan. Oh, iya orang India berarti India, gitu ya. Oh, ini yang ketemu, ketemu Malaysia. Oh, ternyata ini bukan orang Indonesia. Gitu, maksudnya. Jadi, seperti begitu. Kenali ciri fisik. Ciri fisik idahari itu, hurufnya ahahoagoha. Huruf Ifa itu sisanya, gitu loh. Kalau, kalau kita nggak mau susah menghafal. Gitu, ya, maci. Karena memang nggak mungkin juga. Waming itu apa ya. Sebentar, sebentar. Tasak, dal, zal, ro, zai, sin, sin. Oh, Ifa. Kelamaan, maci. Lambat jadinya, Pak. Lambat, lambat. Lambat. Jadi, kita tetap juga harus otak kita berpikir cara mudah. Oh, ini Ifa. Oh, ini Idhar, gitu. Dengan sendirinya. Kita boleh menyebutkan, menurut mati ketemu sin, huruf Ifa itu disebutkan, kalau kita lagi ngajar. Sin, sin itu, Ifa. Coba kita buktikan. Sin itu, huruf Ifa, bukan. Tak, sa, dal, zal, ro, tak, bukan ro, jah, ya. Tak, sa, dal, zal, zai, jim, sin, sin. Oh, iya, sin. Nah, itu. Itu kalau kita lagi ngajar. Kalau lagi ngaji, jangan-jangan kelamaan. Waming. Ini waming apa wamin? Kelamaan. Ambil masa dekat situlah, Pak Yang Ngaji. Yalah, kalau nggak tengok satu-satu huruf, kan, jadi lambat. Iya, tapi setelah lama, kita terbiasa juga, Maci. Oh, terbiasa. Kalau lama-lama, tahu dengan sendirinya. Apalagi kalau dengan Quran warna kita, canggih nih, Maci, warna-warna. Bagus sekali, Pak. Jadi, nggak usah lama mikir, oh ini coklat, oh ini Ifa, oh ini hitam, netral, oh ini Idhar. Cepat banget. Sangat membantuin Quran warna ini, Alhamdulillah. Betul, betul, betul. Nanti saya nak order lagi, tuh. Ah, boleh, boleh, boleh. Saya punya dah rosak. Kasih cucunya, kasih anaknya, kasih mantunya. Saya pakai biar sampai habis, Pak. Ah, betul, betul. Keturki kan mahal, Maci, ya. Beliin Quran aja, nih. Boleh aja, Pak. Bagus. Wamin syarihasidin idha hasad. Hasad. Idhanya jadi apa tadi, Maci? Idha. Matubi'i. Fatah dengan Ale. Fatah dengan Ale. Fatah dengan Ale, jodoh ya pasangan. Jadi pasangan, Fatah dengan Ale, Kasro dengan Yakmati, Doma dengan Wawmati, baru jadi panjang. Nanti ada lagi, kalau Fatah dengan Wawmati atau Yakmati, bukan pasangan, tapi jadi huruf Lin. Kalau Fatahnya dengan Wawmati atau Yakmati, ya. Idha hasad, hasad jadi? Olkola kubro. Olkola kubro. Ini ainnya apa artinya? Itu tanda berhenti ya, Pak Ustaz? Kalau ibarat kita tuh satu makro, gitu loh. Satu ain, satu alur cerita. Iya, satu ain, satu ain. Quran itu hebat ya. Oh, coba. Kalau Quran bukan firman Allah, masa sehebat itu? Itu zaman bahala kan Quran itu beberapa abad yang lalu, ya. 15 abad yang lalu, coba. Sudah canggih seperti itu, ada jujnya, ada ayatnya, ada makronya. Jadi Quran itu ternyata kalau bercerita satu masalah itu, satu ain bercerita tentang Bani Israel. Satu ain tentang hai, tentang anak yatim, tentang apa. Jadi alur ceritanya jelas. Jadi tidak ngaco ceritanya. Oh, ini cerita tentang Bani Israel. Setelah ain, beda cerita lagi. Jadi bagus, hebat ya Quran ini memang. Karena memang hal Quran adalah mojijah terbesar firman. Allah, bukan buratan manusia. Nabi Muhammad nggak bisa nulis dan baca. Itu umi. Tapi bukan berarti bodoh, bukan. Ini menandakan bahwa Quran itu bukan tulisan beliau. Orang nggak nulis. Orang ini Quran ada pun di jaman khalifah, ya. Jai bin Sabit itu, Sayyidna Umar sama Abu Bakar bercerita. Bagaimana ceritanya? Ini penghapal-penghapal Quran pada banyak yang berguguran. Maka dibuatlah. Ini bid'ah besar. Tidak ada di jaman Nabi. Harus mengumpulkan, menulis. Nah, itu awalnya mereka menolak, ya. Abu Bakar menolak. Nggak mau. Nggak mau ditulis itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah berbuat seperti itu. Tapi bid'anya bid'ah yang hasanah, ya. Kalau andai kan tidak ada Quran ditulis, kita nggak bisa baca seperti ini, Maci. Alhamdulillah, ya. Dengan adanya kuat. Maci, cukup lama, ya. Dua surat aja. Maci, terima kasih sudah belajar. Dan saya berharap... Maci kan sudah pintar, sudah pandai. Saya berharap kita teruskan kembali, Maci. Boleh. Teruskan, teruskan. Teruskan, maksudnya. Teruskan setelah ini Al-Ikhlas. Teruskan saja. Ini sedekah, sedekah Maci buat orang-orang banyak ngajarin tajwid. Insya Allah. Karena Maci baca sih sudah pandai, ya. Tinggal bagaimana caranya orang bisa paham tajwid. Karena kalau tanpa Maci, orang mungkin saya ngajar bisa juga. Tapi kecepatan. Kalau dengan Maci kan kita bisa pelan-pelan ngajarnya. Iya. Maci, terima kasih sudah mau belajar hari ini. Sudah mengajarkan kepada kami semuanya tentang ketabahan dan kesabaran. Iya, sama-sama. Tak boleh dia belajar. Maci pun terima kasih banyak ngempok, Ustaz. Ngejarin Maci. Sama-sama. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.